Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore kawan-kawan Menyambung video motovlog saya Dari Tamiang Layang menuju ke Karang Langit Hari ini saya akan Motovlog lagi dan kita Akan motovlog di desa Karang Langit Kita akan lihat seperti apa suasana Sebagian dari desa Karang Langit Yang akan kita ambil dalam video Ini dia jalannya ke depan sana Kita akan mulai dari sini Mari ikuti saya Untuk mereview seperti apa Suasana desa Karang Langit Yang masih masuk di Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Baritu Timur Provinsi Kalimantan Tengah Yuk kita mulai ikuti saya kawan-kawan Iya kita mulai dari sini Di belakang kita tadi ada beberapa rumah Yang berada di wilayah desa Karang Langit Yang sudah kita lalui Kita baru memasuki Awal dari desa Karang Langit Jalanannya menurun di sini Jadi desa ini adalah Salah salah satu desa yang mempunyai sejarah yang sangat luar biasa Di Kabupaten Baritu Timur Karena di sini ada Tugu Tugu Karang Langit namanya Nanti kita akan coba singgah Saya juga tidak terlalu hafal Tugu apakah yang ada itu Nanti kita akan review seperti apa tugunya Nah ini kawan-kawan disini Ada jalan howling Yang melintasi di desa Karang Langit Nanti kita akan masuk ke jalan ini Ke arah sana Kita akan masuk ke dalam sini dulu Ada banyak rumah disini Jalannya menanjak Oke Inilah suasana desa Karang Langit Tidak terlalu rapat perumahannya Ada banyak kebun Jadi masyarakat disini punya lahan yang Masing-masing cukup besar Nah ini ada beberapa rumah disini Oke ternyata geografis disini Menanjak dan menurun Seperti berbukit-bukit Kalau kita lewati jalannya Jalanannya di asfal nyaman sampai disini Nah ini dia kawan-kawan Simpang 3 Oke kita singgah disini sebentar Iya saya sudah sampai di desa Karang Langit Ada beberapa rumah disini Disini ada simpang 4 Oh simpang 3 Oke ada simpang 3 Nah ini dia Ada beberapa rumah disini Dan sangat luar biasa Rumah di depan saya ini adalah Rumah dengan desain lama yang Sangat keren Nah ini dia Desain-desain zaman dulu Dengan masih menggunakan pintu-pintu Seperti zaman dulu Sangat luar biasa Masih terjaga dengan baik Oke dan ini adalah Piagam Namanya Piagam Karang Langit Atau apa sebutannya Tapi ini adalah Tugu Putut Jari Janang Jadi disini pada tahun 1964 Ini nama-namanya bisa kawan-kawan lihat Nah ini yang merupakan Awal Cikal bakal Untuk pembentukan Kabupaten Bartu Timur Pada waktu itu Nah ini nama-nama tokoh-tokoh yang Ikut Rapat disini Dibikin jadi Tugu Seperti ini Oke ada 43 orang Putut Jari Janang Namanya Didirikan di dirikan Tugu Di desa Karang Langit Ini Oke Nanti kita akan coba masuk ke Sebelah sana Ada berapa rumah di sana Kemudian nanti coba kita Masuk ke bagian bawah Sebelah sana dulu Nah disini ada Pustu Di depan kita Ini dia Oke Inilah suasana di Desa Karang Langit Rumah-rumahnya tidak terlalu rapat Apakah kita Belum masuk ke pusat desanya Saya juga tidak tahu Tapi inilah dia kawan-kawan Disini bisa kawan-kawan lihat Saya sudah berada di Tugu Piagam Karang Langit Yang ada di Desa Karang Langit Kabupaten Bartu Timur Oke Ini dia Terima kasih 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 Masyarakat di sini punya halaman rumah yang masing-masing cukup luas. Oke kita memasuki jalan sini lagi apakah di sini ada rumah di ujung sana nanti kita akan berputar lagi Jalur di sini sepertinya belum teraliri listrik apakah di sana masih ada rumah kita lihat dulu beberapa meter kedepan karena ada jalan pasti ada pemukiman bagian depan ataukah ini hanya jalan untuk menuju ke kebun saja Sepertinya ini hanya jalan menuju ke arah kebun kita akan mutar di sini Oke lanjut lagi ternyata ini adalah karang langit yang lama katanya di sini Tadi saya nanya kita balik lagi menuju ke arah jalan Kalau jalan yang dicor yang kita lewati tadi itu tembusnya ke arah jalan hauling Nah ini di depan kita yang kita lewati tadi adalah kantor desa karang langit Kita sudah melewati ini Ini dia kantor desa karang langit yang ada di desa karang langit Semoga jalan ini segera di asfal juga seperti yang di bagian depan ini Oke kita sudah sampai di bagian yang berasfal Kita lanjutkan lagi Di sini ada satu rumah kemudian di sebelah sini ada kebun Banyak sekali Puhon, pohon keren, pohon cempedak juga Tadi kita sudah ambil ini tapi saya kembali lagi untuk merekam Suasana di desa karang langit Kita menuju ke arah simpang 3 Tempat Tugu Karang Langit yang tadi kita datangi Itu dia Tugunya ada di depan Kita akan stop sebentar di sini lagi Tadi kita sudah stop Oke kita kembali kawan-kawan Itulah dia suasana desa karang langit Yang tadi kita ambil di karang langit dalam Sekarang kita menuju ke arah luar Kita akan coba menyusuri sedikit dari jalan hauling Sebelum kita keluar dari desa karang langit ini Oke kawan-kawan jadi desa karang langit ini berada di Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah Salah satu desa yang didominasi oleh suku Dayak Ma'anyan Yang ada di dalam sini Tinggal Terima kasih telah menonton! Iya ini adalah jalan hauling Kita cobain menyusuri sepanjang jalan ini Tapi saya tidak terlalu jauh Mungkin hanya sekitar 1 km saja nanti kita balik Dan kita ke arah jalan hauling sebelahnya lagi Terima kasih telah menonton! Iya ternyata banyak sekali rumah-rumah di sepanjang jalan hauling ini Terima kasih telah menonton! Iya ternyata banyak kawan-kawan rumah di sepanjang jalan ini Jadi masyarakat keluar dari dalam dan bikin rumah di sini Oke kita mutar di sini dulu Kita tidak akan ambil habis sampai ke ujung Walaupun saya yakin masih banyak rumah di sana Kita akan menuju ke arah sebelah sana lagi Kemudian kita berbalik lagi dan kita akan closing di bagian ujung dari muara masuk desa Karanglangitnya Iya kita kembali lagi menyusuri jalan ini Nah ini bisa kawan-kawan lihat Banyak sekali rumah-rumah di bagian kiri dan kanan jalan ini Nah nanti kita keluarnya di sini Kita kesana dulu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tidak ada di rumah Di sini kawan-kawan, di sini ada gereja, daya lelo, dan di sini adalah SD Negeri Karanglangit. Nah itu tadi adalah SD-nya, ternyata fasilitas umumnya ada di sebelah sini. Dari tadi saya cari-cari sekolahannya, ternyata di sebelah situ. Oke, nanti di bagian depan itu kita akan berputar karena saya yakin beberapa tempat di desa Karanglangit sudah terekam dengan baik. Ini ada gereja juga, gereja Santo Yohanes, oke ini gereja Katolik. Ini juga gereja Betel. Oke, kita berputar di sini kawan-kawan. Terima kasih telah menonton! Nah ini di depan kita ini adalah SD Negeri Karanglangit, SDN Karanglangit. Dia naik ke atas sana. Ini adalah gereja GKE. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke, kita sudah berbelok kawan-kawan tidak terlihat karena tadi kameranya saya putar. Kita sudah keluar, ini ada jembatan keluar dari jalan hauling menuju ke arah desa Haringen. Kita akan ambil beberapa rumah di ujung yang tadi belum sempat kita rekam. Terima kasih telah menonton! 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 Setelah menonton channel youtube saya Dari Muara Desa Karang Langit Saya Abdul Gapur Dayak mengucapkan terima kasih Wassalamualaikum Wr Wb Dan sampai jumpa Di video-video saya selanjutnya